Selamat pagi dan salam semangat semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Mata Garuda Kalbar dan saya juga salah satu awardee di LTDP ini untuk menyampaikan tentang beasiswa dosen. Jadi lengkapnya adalah beasiswa pendidikan dosen perguruan tinggi akademik. Saya ingin slide share ya Mbak Herlina. Nah sebelumnya mungkin kenalan dulu nama saya adalah Lia Desiarti. Sehari-harinya saya di unit kerjanya adalah jurusan Kimia Fakultas NIPA Universitas Tanjung Pura dan pada saat ini saya sedang menempuh semester 1 di program dokter kimia Universitas Gajah Mada. Nah jadi yang saya bagikan kepada teman-teman jadi ini nganggilnya teman-teman aja ya jadi ini adalah yang ada di buklet. Jadi sebenarnya bukletnya sudah beredar. Nah apakah sudah, oh jadi misalnya ini ya apakah ini sudah terlihat? Harusnya sudah ya di komen aja. Nah jadi ini adalah beasiswa pendidikan dosen perguruan tinggi akademik PTA untuk S2-S3 bagi dosen tetap di bawah Kemendikbud. Nah jadi kita lihat masuk linknya melalui HTTPS beasiswa Kemendikbud.id. Nah sebenarnya di dalam buklet kita juga bisa lihat dengan jelas sebenarnya siapa yang dimaksud dengan dosen perguruan tinggi akademik. Jadi seperti Pak Yudha jelaskan sebelumnya jadi yang di karakter itu bukan masalah PNS atau non-PNS status bukan status. Tetapi di dosen juga sama ini. Yang dilihat adalah bagi magister dia harus memiliki nomor urut pengajar nasional. Dan bagi dosen tetap PTA untuk mengambil beasiswa doktoral itu harus sudah memiliki nomor urut dosen nasional. Dan tentu saja kalau misalnya kita mau S2 tentu sudah menamatkan D4 atau S1 dan kalau mau S3 telah menyelesaikan S2. Ada perbedaan antara skema dosen yang ditawarkan jadi beasiswa dosen S2, S3 tahun 2021 dengan tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu hanya menawarkan magister dan dokter single degree atau satu gelar. Nah sedangkan di tahun ini ini menjadi 4 jenis. Jadi ditambah magister dan dokter magister dan dokter untuk join degree atau dual degree. Nah untuk durasi studi S2 itu paling lama 24 bulan atau 2 tahun dan doktoral itu paling lama adalah 48 bulan yang ditanggung oleh beasiswa. Nah saya men-highlight jadi ini semuanya persis ada di muklet yang saya hanya menyampaikan highlight dan nanti ada beberapa tips. Jadi pendaftar untuk tujuan dalam negeri jadi atau luar negeri itu hanya memilih satu perguruan tinggi. Nah setelah kita memilih satu perguruan tinggi tersebut tidak bisa mengajukan pindah tanpa persetujuan. Ada kata belakangnya sih ya tanpa persetujuan ke menjidup. Nah jadi pikirkan baik-baik terlebih dahulu universitas mana atau prodi mana di bawah universitas apa yang akan kita tuju. Karena setelah kita memutuskan dokumen yang kita miliki sudah terkait LOI unit tersebut dan kita gunakan maka tidak bisa kita pindahkan. Nah sedangkan untuk program magister dan dokter double degree-nya tadi join atau dual degree dia polanya kalau F2 itu adalah 1 plus 1. Satu tahun di dalam negeri dan satu tahun di luar negeri. Sedangkan untuk program doktoral degree itu adalah 1 plus 2 plus 1 dimana dua tahun di tengah itu yang berada di luar negeri. Jadi satu tahun terakhir sudah diwajibkan kembali ke Indonesia. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya magister atau dokter yang join degree itu ternyata tidak mampu memenuhi persyaratan masuk ke PT luar negeri yang sudah bekerja sama tentu saja dengan universitas tapi mungkin misalnya ada kriteria bahasa yang diproyeksi pasti lolos nih dalam tempo satu tahun saya bisa ternyata tidak. Nah maka sisa pendidikan itu akan seluruhnya akan ditempuh di perguruan tinggi dalam negeri. Nah kemudian selama menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi dalam negeri komponen biayanya itu akan menyesuaikan. Jadi tidak kalau misalnya waktu di Indonesia ya dia akan mengikuti pembiayaan Indonesia tergantung misalnya kotanya apa. Tapi kalau misalnya pindah ke luar negeri itu akan mengikuti aturan negara yang bersangkutan. Jadi tidak disamakan misalnya sekali dapat Indonesia, ratenya Indonesia dibawa juga ke luar negeri kan tidak mungkin cukup gitu ya. Nah ini yang menarik dari LPDP dan pasti diperjuangkan kalau menurut saya. Jadi komponen biaya-biasiswa yang diberikan mulai dari biaya pendidikan, pendukung dan ada biaya khusus bagi penyandang disabilitas. Mulai dari biaya pendaftaran, SPP, buku, dana disertasi atau tesis, kemudian dana seminar internasional dan publikasi imnya. Untuk tunjangan buku itu dibayarkan per tahun. Kemudian dana disertasi itu ada pagu yang diberikan. Jadi kita tinggal membuat usulan seminar internasional tinggal mengajukan publikasi imnya itu seperti reward. Nah kemudian untuk biaya pendukung, transportasi yang diberikan itu adalah satu kali pada saat kedatangan dan satu kali pada saat pulang. Jadi bukan kalau mau bolak-balik ditanggung semuanya tidak. Kemudian asuransi kesehatan itu juga ditanggung masuknya tadi seperti ketika Pak Ida masuk kalau BPJS itu kelas 1. Nah tapi bagaimana kalau misalnya, kan kalau misalnya PNS sudah punya BPJS sendiri. Nah kita tidak boleh double claim. Jadi tidak, tetap saja kita tidak dapat asuransi kesehatan karena saya juga adalah PNS, jadi kan kita sudah punya asuransi sendiri. Jadi tidak perlu mengklaim kembali. Dan kalaupun kita mau klaim, tetap tidak akan diambil. Nah kemudian aplikasi visa bagian keluar negeri. Nah kemudian ada tunjangan keluarga yang diberikan tadi sama seperti sebelumnya mulai dari semester 3. Nah tunjangan keluarga ini kalau bisik-bisiknya gitu ya dan memang kenyataannya. Jadi tunjangan keluarga itu jadi satu orang awarding bisa membawa dua tanggungan. Di mana satu orang yang kita tanggung, ya tanggungan itu maksudnya anak atau istri, tidak anggota keluarga yang bukan inti gitu ya. Jadi misalnya bawa dua anak. Nah dua anak itu satu anaknya mendapat 25% dari living allowance yang kita terima setiap bulan ini. Jadi kayaknya jauh lebih besar nih daripada tunjangan yang PNS terima setiap bulan ini. Kemudian bisa dibaca berikutnya bahwa ada transportasi pendamping, asuransi kesehatan pendamping, aplikasi visa pendamping, dan dana pendukung lainnya bagi pendamping itu ya yang mendampingi penyandang disabilitas. Jadi ini sangat fleksibel di RTDP. Nah persyaratan sekarang. Persyaratannya yang pertama adalah WSI tentu saja. Kedua, batas usia. Jadi magister itu adalah 35 tahun dan doktoral itu 40 tahun. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, telah menyelesaikan jenjang studi sebelumnya. Nah di sini ada yang poin ketiga, di dalam buklet itu tulisannya adalah pendaftar program magister atau doktoral tujuan luar negeri tidak sedang ongoing. Nah tapi saya tidak tahu kalau ditanya nanti nih program magister doktoral dalam negeri apakah boleh kita tunggu nanti real buklet yang lengkap dengan jadwalnya. Gitu ya kan akan di launching besok. Nah jadi baru di sana kita tahu sepertinya ini akan memicu gitu ya pertanyaannya sepertinya dalam negeri akan boleh untuk ongoing. Sepertinya gitu ya. Kemudian memiliki dokumen dan ya IPK-nya itu 3 untuk magister dan doktoral itu 3,25 pada skala 4. Kemudian kita harus membuat surat rekomendasi akademisi. Nanti di slide berikutnya ada contoh. Kemudian beasiswa hanya berlaku untuk kelas reguler sama seperti penjelasan Pak Giga enggak boleh kelas khusus, kelas jarak keu, kelas-kelas lainnya gitu ya. Hanya boleh untuk kelas reguler. Kemudian menuliskan profil diri pada formulir pendaftaran online. Nah jangan lupa yang perlu disiapkan itu menulis personal statement. Nah pendaftar program magister harus memiliki rencana studi dan doktoral itu harus memiliki proposal penelitian dan nanti akan diminta menandatangani surat ternyataan. Untuk persyaratan khusus tentu saja yang pertama tadi syaratnya adalah dosen tetap pada PTA di bawah Kemdikbud. Jadi untuk teman-teman yang berada di bawah Kementerian Agama sepertinya belum bisa diakomodir di sini gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tunggu saja nanti press release-nya. Kemudian pendaftar program magister tadi memiliki NIPN dan doktoral memiliki nomor 100% nasional. Nah memiliki letter of acceptance OE gitu ya dari perguruan tinggi tujuan dimana nanti LOI itu akan memuat nama ngakab kita, program studi dan waktu mulai studi. Kita harus memiliki surat izin dari pimpinan perguruan tinggi asal dimana tempat kita bekerja. Nah untuk syarat bahasa ini sangat fleksibel khususnya yang dalam negeri. Jadi kalau luar negeri masih diatur yaitu dengan skor minimal tuple IDT itu adalah 80 PTA itu adalah 58 dan IELTS 6,5 tetapi yang untuk di dalam negeri itu ditentukan masing-masing perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi itu setiap perguruan tinggi itu beda-beda misalnya S2-nya dan S3 ada yang 450 cukup, 500 gitu karena normalnya LPDP itu minimalnya adalah 500 tetapi kalau perguruan tinggi bilang 4, 7, 5 boleh dan kita misalnya 480 berarti boleh gitu. Yang penting kita dapat LOE dari universitas. Nah di state kembali bahwa pendaftar dalam negeri wajib memiliki LOE jadi tanpa syarat matrikulasi jadi gak boleh ada akan diterima bila telah menyelesaikan matrikulasi bla 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 gitu Nah ini surat rekomendasi dan saya ambilnya dari website-nya LPDP jadi cari aja nanti surat rekomendasi all program gitu ya sama ini surat izin atasan dan ini sudah bisa disiapkan untuk pendaftaran yang sekarang jadi teman-teman silakan disiapkan dari sekarang karena ya seperti biasa kalau kita minta rekomendasi ke rektor jadi ini pimpinan itu adalah rektor jadi meruduknya ke rektor misalnya kita minta ke rektor tentu harus berjenjang mulai dari jurusan memberi izin naik ke fakultas fakultas baru ke rektor gitu ya terutama untuk surat izin kalau rekomendasi sih nanti bisa ya bisa langsung ke rektornya nah cara mendaftar sudah dituliskan juga bahwa masuk ke link http biasiswa dosen dot kambikbud.go.id jadi di dalam website ini saya ikut-ikut gitu ya ikut-ikut membuka bahwa disini adalah biasiswa S2 S3 dosen gitu ya dan biasiswa join degree dual degree jadi saya mencoba klik daftar gitu ya teman-teman saya yakin juga sudah mulai mencoba gitu ya melihat gitu jadi S2 S3 dalam negeri yang bukan dan luar negeri tapi bukan yang join atau dual ini gak aktif disini jadi dia masuknya ke biasiswa S2 S3 LPDP jadi kalau misalnya kita single degree gitu lah mudahnya daftarnya lewat sini gitu ya tapi kalau double degree masuknya lewat join atau dual degree nah nanti ini masuknya lagi kalau kita mengklik masuk dia langsung membawa kita ke webcam big boot skemanya adalah BPP LN nah sedangkan yang single degree dia langsung membawa kita ke biasiswa LPDP ke MNK jadi tidak mengakses melalui LPDP-nya tapi kita sama aja nanti mengantarkan kita ke web LPDP nah ini yang di-table nih kapan pendaftaran seleksi dan seleksinya jadi ini dari booklet yang kita terima nanti tanggalnya pasti akan diberikan secara detail gitu ya tanggal berapa persisnya apakah akan terjadi pengunduran jadwal gitu jadi kita tunggu saja hanya berdasarkan jadwal disini kita bisa lihat bahwa pembukaan dan penutupan pendaftaran itu dilaksanakan pada bulan Mei sedangkan seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasinya itu dilaksanakan pada bulan Juni jadi tentu sekarang nih lagi masa mencari LOE gitu ya baik saya lanjutkan apa perbedaan antara proses seleksi beasiswa pendidikan dosen PTA 2021 gitu ya dengan yang sebelumnya gitu ya nah saya mengikuti seleksi LPDP itu di tahun 2020 yang barusan gitu ya itu seleksinya dari awal kita meng-apply kita sudah tahu bahwa seleksi itu adalah dua tahapan yang pertama seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi substansi nah setelah kita mendapatkan announcement terkait Anda lolos gitu ya bahwa melalui seleksi administrasi jadi seleksi administrasi dinyatakan lolos nah kita masih menunggu jadwal wawancara jadi selama masa menunggu wawancara nih sibuk mempelajari semua semua materi yang mungkin ditanyakan dengan bertanya-tanya juga pada para awardee sebelumnya nah ternyata pada last minute hari terakhir pengumuman harusnya jadwal wawancara keluar muncul pengumuman bahwa seleksi substansi tidak dijadikan wawancara tetapi diganti dengan namanya test based evaluation jadi yang dimilai itu adalah hanya berdasarkan dokumen yang kita kumpulkan sebelumnya kalau administrasi itu kan misalnya LOI-nya ada tidak punya nomor induk dosen tidak surat surat yang di upload yang disyaratkan itu hanya berapa item hanya 6 item ada lolos jadi substansi disitu test evaluation itu adalah membaca semua dokumen yang kita tuliskan dan itu yang di adopt tahun ini jadi di tahun 2021 ini seleksinya betul-betul hanya seleksi administrasi berdasarkan data yang disubmit pada laman pendaftaran yang kita isi jadi tantangannya teman-teman harus membuat bagaimana dokumen administrasi yang kita submit itu membuat kita berbeda membuat kita layak untuk didanaini oleh beasiswa LPNP nah di dalam booklet juga ditambahkan pengertian kembali mengenai LOE unconditional jadi disini sudah ada bahwa surat resmi official admission jadi kita tidak boleh mendapatkan LOE unconditional dari pembimbing pembimbing tentu saja harus mengkepro kita ini terutama S3 promotor kemudian departemen bukan departemen harus dari universitas karena kalau kita misalnya dari departemen ini memberikan menyatakan bahwa saya menerima itu tetap tidak lolos administrasi kalau disini nanti langsung tidak lolos karena tesnya kan cuma artinya seperti ya nah kemudian ini kriterianya adalah harus memenuhi kriteria perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran jadi pas kita memilih PT jadi itu tinggal ngeklik sudah ada listnya langsung di dalam form kemudian intek perkuliahan juga harus ditetapkan nah bagaimana kalau intek perkuliahan yang tercantum pada LOE unconditional tidak sesuai misalnya nih tahun 2021 tapi teman-teman tuh punya LOA nya semester tahun 2020 begitu katakanlah semester genap biasanya kan perguruan tinggi itu membuka ganjil dan genap ganjil itu biasanya buka di bulan April pengumuman di Juni genap itu biasanya dimulai Desember nanti pengumumannya di bulan Januari biasanya genap itu lebih singkat waktunya nah jadi silahkan saja gunakan LOA yang sebelumnya gitu nah LOA yang sebelumnya itu yang kita jadikan sebagai dasar nah jangan lupa untuk memonitor universitas tujuan setuju karena kadang-kadang karena universitas itu kan juga mendengar nih LPDP buka gitu ya LPDP buka nih ada peluang kita akan menerima mahasiswa dalam jumlah banyak mereka juga biasa membuka program khusus itu terjadi di tahun 2020 jadi waktu itu ITS itu bahkan membuat gini kalau saya tidak salah ya ITS ya jadi penerimaan mahasiswa khusus beasiswa LPDP gitu nah apa yang spesial di sana mereka membuka dalam waktu yang sempit dan langsung mengeluarkan LOA pada waktu tersibuk tapi tentu saja tetap ini ya misalnya kalau ada seleksi-seleksi dulu cuman waktunya itu kan biasanya 2 bulan gitu kan ya nah ini jadi 1 minggu nah itu silahkan dimonitor saja Universitas Tujuan Studio nah sekarang misalnya kalau misalnya teman-teman ada yang belum punya LOA nih sekarang gitu apakah terus gimana nih mau daftar kita tidak tahu tadi tanggal persisnya tanggal berapa nih akan buka gitu tetapi ketika universitas buka pendaftaran gitu silahkan ikut saja gitu nah ketika misalnya kita ikut nanti kan nanti kalau sudah registrasi terus beasiswanya belum keluar gimana bayar SPP-nya gitu nah lanjut lagi ke tahapan berikutnya kita bisa melakukan DIVER atau penundaan nah ketika kita melakukan penundaan tentu tidak ada pembayaran yang harus kita lakukan tetapi kita sudah punya LOA dan DIVER tadi yang bisa kita pakai untuk pendaftaran berikutnya karena sama tahun 2020 penuh dengan COVID ya jadi dari awal awal tahun tidak terbuka LPDP tapi teman-teman masih menguatkan pasti buka LPDP itu setahun dua kali sebelumnya tidak tidak mengikuti juga nih LPDP berapa banyak terbuka dalam setahun tapi memang seperti itu jadi rata-rata dua kali dalam setahun siapa tahu gitu ya saat ini kita intake masuk pegang LOA pegang DIVER nanti untuk berikutnya gitu ya genap nanti buka gitu ya bukan genap ya sekitar Agustus atau September dia bisa saja buka lagi jadi jangan menyerah dulu intinya poinnya bahwa oh sudah lah enggak terkejar nah ini yang saya dapatkan gitu ya jadi saya itu ikut seleksi pada saat 19 Agustus mengumumannya udah submit dokumen ikut seleksi di progi dinyatakan lulus setelah dinyatakan lulus bingung karena penerimaan ini diikuti dengan penagihan pembayaran SPP gitu kan ya nah setelah tanya sana-sini oh ternyata bisa kok melakukan penundaan pendaftaran ulang saya buat saja surat kepada dekan fakultas MIPA itu kan ya surat ini adalah surat pribadi dan saya buat mengetahui dekan tempat saya bekerja nah setelah surat ini saya kirimkan kepada dekan fakultas MIPA UGM dekan langsung menyurati universitas jadi mudah sekali prosesnya dekan menyurati universitas dan universitas membalas dia membalas bahwa surat penundaan itu diterima menyetujui isinya apa surat ini ya saya bilang beasiswanya belum ada gitu karena saya adalah pendaftar saya memilih jalur beasiswa dan saat itu beasiswanya belum ada tetapi dinyatakan bahwa saya harus mendaftar kembali pada semester genal nah sebenarnya penundaan pun bisa dilakukan satu sampai dua semester jadi satu tahun optimal nah hanya saya kenapa saya menunda satu semester jadi arahan Prodi waktu itu Prodi kini nya di UGM jadi di Bapak Kaprodi gitu lah ya menyatakan coba aja satu semester nanti seandainya kamu tidak dapat satu semester kamu ajukan lagi satu semester jadi boleh diulang sampai satu tahun tapi kita sudah punya LOE nah kemudian setelah saya dapat LOE tenang-tenang dapat beasiswa LPDP tapi tak daftar lagi gak bisa juga jadi saya akan ikuti jadi waktu itu setelah saya mendapatkan LOE saya mendaftar di November ya November Desember baru pengumuman LPDP saya diharuskan mendaftar kembali jadi untuk mendaftar kembali ya saya ikut lagi memonitor pengumuman di universitas nah bahkan biaya pendaftaran di awal ya biasanya tidak mahal Rp600.000 sampai Rp750.000 gitu ya itu sudah langsung di bypass karena tadi kan gak salah kita udah bayar nih jadi genap tidak perlu membayar kembali nah kemudian saya submit kembali dokumen yang dipersyaratkan jadi ketika saya submit baru saya lihat oh ternyata agak sedikit berbeda dari waktu saya semester dasal jadi lebih banyak yang diminta dokumennya tapi masih bisa diperlukan bahkan saya pada saat mendaftar semester genap saya sudah memiliki surat jaminan pembiayaan diasiswa dari LPDP nah kemudian di dalam booklet kita juga temukan terkait format rencana studi untuk program register nah ini ya ikuti ikuti peraturan yang diberikan disini dikatakan 1500 sampai 2000 kata berarti berada di antara itulah kita menulis dengan mencantumkan item-item yang diminta rasional pemilihan rencana studi tiap semester topic yang akan kita ambil aktivitas di luar studi apa saja gitu ya kemudian lampirkan daftar silabus itu kalau misalnya daftar silabus dapat dari mana hubungi saja produknya langsung bisa diberikan nah untuk program S3 atau program doktor ini format proposal penelitiannya juga sudah diatur dengan jumlah kata yang sama itemnya lebih banyak jadi sebenarnya ini cukup singkat terkait judul penelitian latar belakang perumusan masalah dan seterusnya nah untuk S3 tentu saja kita sudah menghubungi promotor terlebih dahulu jadi proposal penelitian ini bisa kita rumuskan bersama-sama dengan calon promotor kita di Universitas Tentuan nah dokumen apa saja yang harus disediakan jadi ini ada yang online form ada yang unggahan dokumen biodata itu adalah online ada KTP tadi surat izin ada ijata transcript LOE nah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris tadi ya misalnya mungkin yang paling mudah itu ya ITP tuple gitu sebagian surat pernyataan nah tadi kalau kita lihat di depan kan sebenarnya tidak tidak ada requirement untuk dokumen bahasa Inggris bagi yang dalam negeri nah tapi nanti ada unggahan dokumen berarti tetap ya nanti disiapkan untuk disubmit di L2GP kemudian ada surat pernyataan nah nanti setiap surat pernyataan ini kita tidak usah begitu khawatir karena nanti template-nya pasti akan diberikan paling kita tinggal isi nama apa gitu ya kasih menerai tanda tangan udah di scan kemudian surat rekomendasi dari akademisi nah surat rekomendasi dari akademisi untuk versi LPDP ini adalah offline jadi beneran kita yang memberikan kepada misalnya pembimbing kita bapak atau ibu minta tolong nih kita mau apply LPDP minta rekomendasi mereka akan menuliskan gitu ya dan akan diberikan kepada kita karena kita yang akan mengunggah ke dalam sistem jadi langsung gitu ya langsung oleh kita kita baca kita tahu apa yang dituliskan oleh pengendiri-pengendiri kita kemudian ada personal statement kemudian rencana studi atau proposal research nah rajin-rajin untuk membuka website-nya PDP gitu ya itu juga yang saya lakukan dan ini ada yang di bagian unduhan beasiswa 2020 yang mungkin bisa teman-teman gunakan gitu ya untuk membantu melihat apa sih isi-isinya gitu ya di dalam LPDP isian gitu ya ini adalah user manualnya gitu nah nanti ketika ada pengumuman unduhan beasiswa 2021 tentu saja kita perlu penyesuaian dengan yang lebih update nah ini saya ambil dari isian form LPDP online yang saya isi gitu ya jadi isiannya LPDP itu banyak sekali gitu ya karena banyak sekali teman-teman harus menyiapkan waktu data tentu saja data iya ya waktu juga kemudian siapkan karena kembali lagi tadi beasiswa ini diseleksi hanya berdatarkan data yang kita submit gitu ya karena ceritanya akan banyak kalau data diri data pendidikan data keluarga tak mungkin berubah kan ya itu tetap lah sudah yang kita miliki gitu ya nah yang sisanya ini kekuatan kelebihan dimiliki kelemahan kekurangan pengalaman yang membanggakan ini kayak nulis esai semuanya pengalaman kurang membanggakan hal terakhir apa yang diajarkan pada diri sendiri kesalahan yang pernah dilakukan apa kemudian tugas di luar ruang lingkung apa yang kita kerjakan kemudian ada pertanyaan pembeda kita dari peserta lainnya ini yang berdasarkan tahun saya 2020 kemudian riwayat pendidikan riwayat pendidikan itu diminta dari sekolah dasar dan disertai dengan nilai nilai maksudnya apa ya dulu eptanas gitu-gitu ya nah jadi nilainya berapa itu ada diminta nilainya kemudian riwayat pekerjaan pengalaman organisasi itu diminta dari SMP jadi kebayangnya kita harus membayangkan dari SMP SMA kemudian prestasi prestasi apa yang bisa kita banggakan nah ini quite tricky misalnya prestasi ini harus menang atau apa gitu ya kemudian bahasa jadi bahasa kita boleh masukkan bisa bahasa Inggris bahasa Korea bahasa Mandarin silahkan submit di situ kemudian pengalaman pelatihan workshop apalagi ditambah 2020 penuh webinar gitu ya apa kita akan masukkan semua gitu kalau kalau tahan saja ngetiknya gitu ya jadi tinggal add button mau 100 isian juga masih bisa asal tahan aja ngetiknya gitu kan atau mengkopat satu-satu jadi kolomnya satu-satu tahun gitu kan diisi kalau kemudian pengalaman risetnya apa karena dosen kan ya pasti sudah memiliki pengalaman riset sebelumnya tidak mesti didanai oleh dikti gitu ya atau grant-grant besar dari dana dipa juga boleh atau dana mandiri silahkan kemudian karya ilmiah apa yang sudah dihasilkan kemudian mengisi data konferensi dan seminar dan juga penghargaan jadi harus kita isi gitu ya penghargaan nah dokumen esainya itu adalah personal statement kemudian komitmen kembali ke Indonesia nah saya tidak tahu bagian komitmen kembali ke Indonesia ini akan ada atau tidak karena tadi di depan hanya disebutkan terkait personal statement saja nah semua isian itu bisa diketik kita ketik langsung tapi kalau jaringan tidak lancar ya bisa saja hilang gitu ya pada saat lost internetnya yaudah nah mendingan diketik dulu di word nanti tinggal di copy gitu nah untuk membuat tabel tabelnya harus diketik langsung di situ jadi kayak insert tabel gitu di word ya kemudian memasukkan gambar gambarnya harus disediakan di web jadi kita gak bisa copy paste untuk gambar jadi misalnya pengen gambarin state of the art dari penelitian gitu nah personal statement itu ya menyangkut ada siapa kita alasan melamar beasiswainya apa kemudian kontribusi yang kita berikan keunikan kita itu apa alasan melanjutkan S3 dan kaitannya dengan topik riset pengalaman sebelumnya terkait riset alasan pemilihan universitas dan kenapa kita memilih promotor tersebut boleh kita tinggi misalnya high index nya berapa gitu atau beliau sudah memiliki pengalaman membimbing dan hasilnya apa gitu boleh kemudian pencapaian prestasi non-akademik terkait pengabdian nah kemudian mungkin teman-teman juga gampang kok carinya personal statement EOPDP gitu mulai dari tips triknya banyak sekali nah tapi jangan lupa apapun yang kita tulis gitu ya ini kayak evaluasi diri kalau mau sertifikasi dosen jadi kita tidak boleh menemplet menemplet dari yang sudah ada ya namanya personal itu adalah diri kita jadi akan lebih baik misalnya itemnya kita sudah tahu pokok-pokoknya apa tulis dulu supaya gaya bahasanya itu adalah gaya bahasa dari diri kita sendiri baru nanti kemudian mungkin kita perlu teman lain untuk membacanya mengoreksinya jadi kalau udah terlanjur memplet nah nanti ikut ke bawah nanti kelihatannya sama kan tadi dikatakan ya seleksi berdasarkan kemudian sebelum saya mengikuti LPDP yang 2020 gitu ya saya juga mengikuti seminar teman-teman ya Pak Yuda Pak Padli tadi yang ada di sini juga semua nanti jadi kadang kita yang di kampus ini sibuknya dengan belajar teori ilmunya aja gitu tapi kurang mengikuti update berita dan lain-lain nah saya terinspirasi gitu ya bahwa ada yang menyebutkan ini baca nih Indonesia Emas 2045 target Indonesia itu mau apa sih gitu nah jadi ya ngarang-ngarangnya tidak harusnya ke situ gitu nah kenapa karena LPDP itu kan punya hashtag nih tiga ini pasti tidak lepas dari LPDP jadi ketika kita mendapatkan beasiswa LPDP itu adalah uangnya rakyat gitu ya ketika kita menggunakan uang rakyat maka pastikan bahwa diri kita itu adalah untuk menjadi dan kemudian kita harus kembali untuk mengabdi sehingga di sini di hashtagkan ketiga bahwa SDM unggul Indonesia maji nah di tahun 2020 itu angkatan saya saya di PK 171 dan beberapa ada masuk di PK 172 itu yang terakhir di tahun 2020 yang pelaksanaannya baru Februari 2021 nah kalau misalnya ada pertanyaan terkait apa sih yang ingin dibahas gitu ya pertanyaan lebih spesifik gitu kita bisa masuk ke http bantuan .lpdp.kmnkeo .go.id nah interface-nya seperti ini kalau misalnya ini masukkan saja kata kuncinya terlebih dahulu di sini nanti langsung udah ada jadi di LPDP ini administrasinya sangat rapi jadi pertanyaan apapun yang sudah ribuan orang tanyakan sebelumnya gitu ya sudah ada di sini tinggal masukkan aja kata kuncinya di sini tetapi seandainya pertanyaan yang udah kita ketikan tuh dari ternyata sebelum-sebelum kita tidak pernah ditanyakan kita boleh bertanya kembali dengan membuat tiket jadi membuat tiket hari ini kita buat tiket sorenya di respon nah target akhirnya seperti ini kita bisa lolos LPDP mungkin nanti bunyinya langsung lulus LPDP gitu ya atau lulus seleksi administrasi karena seleksinya itu adalah seleksi administrasi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini kontak saya ya selamat menikmati